Salah satu calon legislatif yang dinilai memiliki peluang untuk duduk sebagai wakil rakyat pada pemilu mendatang adalah Noviardi Versi dari Partai Gerindra yang optimis untuk memenangkan suara pada pemilu 2024 majunya caleg yang berlatar belakang pengamat ekonomi ini merupakan arah baru dalam dunia perpolitikan di Jambi. Meskipun bukan asli dari Kabupaten Bungo dan Tepo, salah satu calon legislatif dapil Kabupaten Bungo-Tepo yakni Noviardi Versi optimis memenangkan suara untuk merebut kursi di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu 2024 mendatang. Majunya caleg yang berlatar belakang pengamat ekonomi ini merupakan arah baru dalam dunia perpolitikan di Jambi. Selain calon legislatif, Noviardi juga memiliki kesibukan sebagai ketua badan pemenangan pemilu Partai Gerindra atau Papilu Provinsi Jambi. Ia juga disibukan dengan aktivitas mengajar, menulis, serta berdiskusi dengan mahasiswa dan dunia kampus. Noviardi mengatakan saat ini akan memperkuat struktur partai dengan bersilaturahmi kepada masyarakat Tepo dan Bungo, serta mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo sebagai presiden dan sultan Adil Hendra untuk menjadi DPR RI. Noviardi versi menyebutkan bahwa Gerindra memiliki target untuk menduduki kursi di DPRD Provinsi Jambi sebanyak dua kursi. Gerindra tidak melakukan politik praktis atau membeli suara masyarakat. Namun Gerindra ingin mewujudkan APBD prorakyat bagi masyarakat Bungo Tepo, suatu ranah keilmuan yang dikuasai secara mendalam. Nah, terkait strategi, strategi kita itu memperkuat selaturahmi. Ya kan, memperkuat selaturahmi, memperkuat struktur partai, memperbanyak wacana-wacana pembangunan, sehingga masyarakat percaya. Dan juga mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo. Karena Prabowo kan menjadi daya tarik pilihan bagi masyarakat. Kalian boleh enggak milih kami, tapi pilihlah Pak Prabowo Suri Presiden. Kalian boleh enggak milih saya, tapi tetap milih Pak Sultan Adil Hendra Suri Anggota dan PKRD. Ya ujung-ujungnya kan kita punya kedekatan. Nah, untung-untung kita lebih mudah membuat masyarakat memilih. Yang jelas Gerindra tidak memiliki pemikiran untuk bermain politik pragmatis. Membeli suara, melakukan politik luar, kita politik edukatif. Politik membawa Indonesia adil dan makmur dengan Pak Prabowo presidennya. Saya enggak masalah punya 6 ribu misalnya suara saya. Tapi kalau suara Pak Prabowo 20 ribu, ya tetap saya agudu. Kan gitu. Tidak ada artinya saya 10 ribu. Pak Prabowo tidak ada suaranya. Pak Sultan tidak ada suaranya. Jadi kan pemahaman ini yang saya perjuangkan di internal Gerindra. Di internal Gerindra. Kita optimis. Dengan Pak C 2024, Pak Prabowo calon presiden. Pak sah periode ketiganya. Saya mencoba untuk masuk di situ akan memberi nilai tambah bagi suara. Itungan saya itu sederhana aja. Kalau Pak Ketua DPD, Pak Sultan Adil Gerindra itu restu kepada saya. Satu kabupaten itu menerima saya dapat 2 ribu. Sederhananya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Pak Ketua DPD kita tidak setuju. Tidak restu. Dengan pencalonan kita. Ya kan kita kan juga menjadi sulit untuk mencari suara. Maka dalam Gerindra itu kita patuh dan loyal pada pimpinan. Kepada Pak Prabowo, selalu calon presiden. Dan kepada Pak sah, selalu ketua DPD. Terima kasih telah menonton!